Intro Sejarah Indonesia yang tidak diajarkan di sekolah Perbudakan VOC VOC merupakan sebuah kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 20 Maret 1602 Namun, tak banyak yang mengetahui bahwa kekayaan VOC tidak hanya berasal dari monopoli perdagangan rempah saja, tapi juga dari hasil perdagangan budak VOC diperkirakan telah memperdagangkan, mempekerjakan, dan mengangkut dengan kapal antara 6.000 sampai 1.000 juta orang yang dijadikan budak Selain itu, masih ada pula penghasilan dari pajak budak VOC memegang monopoli perdagangan budak di Kepulauan Nusantara dan dengan posisi ini mereka mengambil pajak untuk setiap budak yang diperjual belikan oleh kalangan lain Dan dengan ini VOC mendapat dana ekstra dari menjual dan menerima pajak budak tersebut